Dalam membawakan ayat-ayat cinta tentunya saya kesulitan ya, agak-agak kesulitan karena pada awalnya itu dibawakan oleh seorang rosa gitu kan Vokalis wanita yang berkarakter, rosa kan berkarakter banget tuh Nah, saya harus membawakannya versi vokalis pria dan menurut saya penjiwaannya juga harus dapet gitu Saya harus, saya pikir kemarin apa saya harus mengubah mindset saya sebagai seorang wanita Tapi enggak, disini saya coba pola pikir saya sebagai pria yang menjatuh cinta dan membaca ayat-ayat tersebut gitu Jadi intinya ya susah-susah gampang lah Personal think yang aku bawa malam ini adalah cincin nikah Kenapa aku bilang memang sih ini common buat semua orang punya cincin nikah Cuma menurut aku, aku salah satu orang yang cukup menomersatukan cinta aku sama suami aku Dan karena dia yang menginspirasi aku, menyemangati aku, cinta ini adalah memori yang cinta itu bakal aku bawa selamanya Pingkan Mambo menurut aku adalah salah seorang penyanyi wanita dari Indonesia yang punya suara luar biasa Dan karirnya bahkan sudah mulai merambah ke kancah internasional Dan menurut aku, Pingkan Mambo itu salah satu seorang penyanyi yang bekerja keras juga gitu Jadi dia tuh fight banget untuk dreamnya dia Pingkan Mambo itu seorang lokalis wanita yang menurut saya punya karakter yang kuat Dan sampai sekarang namanya juga masih terus eksis ya Itu berarti kerja keras dia di bidang musik itu gak main-main Salah satu wanita yang memiliki musikalitas yang bagus Jadi influence juga bagi musisi-musisi Indonesia juga gitu Jadi saya sangat suka dengan karakter dia terutama Kalau menurut aku, Pingkan beda lagi yang ditonjolkan itu adalah karakter suaranya Dia bisa, itu banyak yang pro kontra sih, banyak orang yang suka, banyak orang yang gak suka Kebetulan gue adalah satu orang yang suka banget Karena menurut gue dengan karakter suara dia yang seperti itu Itu dia bisa kayak langsung masuk ke hati gitu sebenarnya lagu-lagunya Yang dia nyanyiin, dia nyanyiin lagu apapun juga sebenarnya langsung masuk gitu Jadi gak lewat kuping, gak buat orang joget-joget kadang-kadang gitu Tapi langsung masuk ke telinga hati kita gitu, keren Dia pikir, dia yang paling hebat Berasa paling jago dan paling dasyat Dia memang jago Dia memang dasyat Dia memang kuat Dia memang kuat Dia memang kuat Yang namanya jagoan harus membela yang lemah Yang namanya jagoan harus telah mengorban Yang namanya jagoan harus telah mengorban We got a solo and a keytar Woo We got a solo and a keytar Kormen Dia yang paling hebat Merasa paling jago dan paling dasar Dia memang jago Hey Dia memang dasar Oh Oh yeah Oh Yang pikir Dia yang paling hebat Merasa paling pintar Yang paling kuat Dia memang pintar Hey Dia memang kuat Yeah Oh Oh yeah Oh Oh Hey Come on Oh 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 Yeah 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 I believe I can see Yeah That I can do Pencapaian seorang musisi juga Bisa main di sini Karena dia bisa menunjukkan ke orang-orang Kalau dia bisa nyanyi Lebih dari kemampuannya dia Biasanya Dia bisa keluar dari comfort zone dia Bisa menunjang musik Dan menggali talenta-talenta yang Gak kalah hebatnya dengan talenta-talentanya di dunia Untuk Explore Dan Jarang juga acara yang Seru seperti ini Mengkajinya Biasanya banyak ngobrol Atau banyak komedi dan lain-lain Hebat banget sih Timnya juga asik-asik Menghadirkan Lagi Di Indonesia Satu acara musik Yang benar-benar musik gitu Yang benar-benar Membawakan satu nuansa musik Yang mungkin di aransemen ulang Dan dengan pemain-pemain band yang luar biasa Menurut aku sih Program seperti ini Memang harus dipertahankan Dan harus terus ada di Indonesia Jadi aku sih Bangga juga bisa ada di Music Everywhere Net TV Menyuguhkan ini ya Ide-ide yang Fresh Kreatif dan belum pernah ada Saya belum pernah Nemuin acara yang konsepnya seperti ini gitu kan Bisa menjadi inspirasi orang-orang juga Untuk bermusik gitu Karena Aransemen-aransemen yang suka beda Terus saya suka banget Pengambilan-pengambilan gambarnya gitu I will fly I will fly I will fly I will fly Terima kasih.